Dinas pekerjaan umum kota Sumarang telah memulai proses pembangunan jalan Mendoho Raya tahap kedua bawah jembatan tol hingga perempatan jalan Mendoho Gajah pekerjaan telah dimulai dengan pembuatan saluran dry nozzle dengan upeton sepanjang 470 meter di kanan dan kiri jalan semua jembatan pintu masuk ke rumah-rumah warga atau bangunan di pinggir jalan pun semuanya dibongkar dengan harapan aliran air dry nozzle menjadi lancar sementara untuk betonisasi jalan akan dilakukan di sepanjang 410 meter dengan lebar 9,6 meter untuk lancaran betonisasi ini DPU berencana akan melakukan penutupan sementara jalan Mendoho di satu sisi ruas jalan sehingga arus kendaraan akan dilakukan buka tutup atau bergantian dari arah berlawanan menurut Kepala Bidang Bina Marga DPU Kota Sumarang Bagus Irawan penutupan jalan direncanakan akan mulai minggu depan dan berlangsung selama 2,5 bulan atau selama proses betonisasi berlangsung sehingga masyarakat dihimbau untuk sementara waktu menghindari jalan Mendoho Raya pekerjaan tahap kedua ini untuk Mendoho mencakup kelebaran jalan, betonisasi dan perbaikan saluran untuk progres memang saat ini masuk ke minggu 11 masih minus karena kendalanya tenaga kerjanya ini masih agak kurang dan alatnya untuk saya suruh nambah mulai minggu depan akan ditambah rencananya minggu depan kita ajukan untuk penutupan satu ruas jalan karena akan mulai betonisasi, penutupannya nanti mengambil waktu kira-kira 2,5 bulan jadi nanti harapannya masyarakat juga bisa mencari alternatif jalan lain daripada lewat aduh penutupannya sepanjang proyek ini, 410 meter dari mulai jembatan tol sampai ke lampu merah Jalan Mendoho Raya sendiri selama ini menjadi salah satu titik padat arus lalu lintas terutama pada jam pagi dan sore hari sehingga dengan dibangunnya jalan dengan anggaran 3,9 miliar rupiah tersebut akan menjadi lebih lebar dan nyaman serta tidak lagi banjir saat hujan deras tutup cerita, melaporkan